Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep oseng-oseng godong gandul yang enak banget Godong gandul itu daun papaya Flavis Ini tadi godong gandulnya sudah tak rebus Kalau misalnya Flavis nanti pengen godong gandulnya dibikin supaya nggak pahit Nanti ngerbusnya pakai tanah ya Kalau misalnya Flavis nggak punya tanah di halaman rumah yang tanah merah Itu juga Flavis bisa beli di toko online Namanya Ampo kalau nggak salah Itu bisa untuk ngilangin pahit Ada juga beberapa orang yang pakai godong jambu katanya bisa ngilangin pahit Tapi aku belum pernah coba kalau pakai godong jambu ya Aku cuma pakai tanah aja supaya untuk ngilangin pahitnya Nanti direbus terus cuci sampai benar-benar bersih Pas sudah baru dipotong-potong Untuk bahan tambahannya Aku mau pakai urang rebon atau udang rebon Untuk bumbu-bumbunya aku mau pakai lombok rawitnya yang banyak Flavis Karena aku suka banget kalau masak godong pahaya itu Atau gotong gandul enaknya itu yang pedes dan juga gurih Kita siapkan bawang merah Ini bawang merahnya kita iris-iris Dan juga ada bawang putih Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedes Boleh juga ganti Lomboknya pakai lombok yang merah keriting atau lombok merah gede Kalau bumbu-bumbunya semuanya sudah kita iris-iris Ini kita sisihkan dulu Terus kita mau siapkan wajan Tambahkan minyak Kita mau tumis bumbu-bumbunya terlebih dahulu Flavis Kalau misalnya minyaknya sudah panas Baru nanti kita akan masukkan bumbunya Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya Biarkan nanti bawang berambangnya itu wangi dulu Flavis Wangi dan juga sudah agak layu Baru kita akan masukkan lomboknya Kita aduk-aduk sebentar Kemudian kita akan masukkan udangnya Kalau udangnya sudah masuk Kita aduk-aduk Biarkan nanti sampai aromanya wangi Baru kita akan masukkan gudang gandulnya Kita aduk-aduk lagi Biarkan nanti bumbu-bumbunya tercampur rata Ini aromanya itu udah wangi banget Flavis Ini kalau masak kayak gini tuh gak kasih penyedap rasa pun udah gak apa-apa Bikin pakai udang rebon itu udah bikin masakan tuh gurih dan juga wangi Di sini kita tambahkan lagi garam, gula dan juga penyedap rasa Bagi Flavis yang mungkin gak terlalu suka masakan pakai gula ya disip juga gak apa-apa Kita tambahkan lagi air Kita aduk-aduk Kita akan masak sampai nanti mateng tanak Pokoknya kalau masak apa aja tuh Asalkan tanak itu nanti enak gurih dan juga gak cepet basi Flavis Sudah kita sajikan di meja makan Rasanya ini udah enak banget untuk lauk sarapan Makan siang ataupun makan malam Kalau misalnya Flavis di rumah punya dadar jagung Itu juga enak banget di maam pakai Tumis godong gandul kayak gini Flavis Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah 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 Terima kasih.